oke kawan pada kubus abcdfk jika u mewakili vektor ab dan v mewakili vektor bg maka u tambah v adalah kebanyakan kita harus mau nggak mau ini kuncinya sebenarnya di gambar kubus ah di semua gambar kubus kucinya gitu ya Jadi kalau saya gambar nih kita gambar kubusnya nih eh sorry jadi lingkaran saya mau gambar kubus Oke seperti ini kita gambar kubusnya seperti ini sip Oke Oke gini ya eh eh kurang lebih ajalah ya nih mungkin enggak begitu pas tapi yang penting kalian paham oke Hai sip-sip ini ya Oke Hai terus eh kita butuh penggaris nih Oke seperti ini terus bentar kita butuh lagi di sini eh sorry kita butuh ini sini sip eh kok hilang oke terleng eh oke sip ah orang beginilah ya cuman kalau yang dia di belakang nanti akan kita eh sedikit hapus ada sedikit hapus tuh kita akan kasih garis putus-putus yang ada di belakang sini nah seperti ini ini tandanya bahwa dia ada di sisi dalam mata sisi belakang sisi yang tidak tampak mata sebenarnya ya nah ini yang kita bikin putus-putus adalah sisi yang tidak tampak mata jadi kalau kita bikin di sini adalah Hai gitu terus sini B Hai sini C sini D sini E sini F ini G ini H Ayo ah orang seperti tadi ditar menjadi Rp ini ya ini sana ah ini disebut sebagai faktor V ah terus BG BG ke sana oke itu adalah faktor oh AB itu U maaf AB ini tadi bukan V tapi U oke AB AB itu adalah U dan V itu BG dari B ke G itu baru V B ke G eh sorry B ke G ke sini ini baru disebut sebagai V ini V gitu ya yang ditanyakan disini adalah U tambah V U ditambah V kalau kalian perhatikan U tambah V itu U ke sini U tambah V itu adalah yang mana nih kira-kira ya oke ini kesana nih U tambah V aha ya gak tuh oke sebentar gak pas sip kalau begitu nih U tambah V ini dia U tambah V U tambah V kalau U tambah V itu itu ternyata 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 titik apa titik A sama titik G ini U nya ini V nya ditambahin tuh ujung awal pangkalnya A ujungnya G berarti U tambah V itu sebenarnya A G ah gitu ternyata U tambah V itu ah garis apa garis A G ada gak A G sip gitu gampang kan ya ini hanya masalah penggambaran aja oke sip see you bye bye sukses selalu jangan patah semangat maju terus dadah halo kawan nah lanjut masih bermain-main dengan vektor ini gak susah ya penyumbuhan vektor PQ hmm vektor karena sebenarnya gak susah dia cuman banyak orang udah takut dulu dia PQ ditambah PR tambah QR ini sama dengan apa sih ternyata kalian perhatikan nih ini sama ini lihat PQ terus QR nah ini kalau kita tulis disini nih PQ ditambah QR nah saya gabungkan ya saya deketin tambah lagi dengan PR ini kalau kalian tulis nih ini ini ketemu nih kalau ketemu PQ QR berarti sama aja hasilnya PR ujung-ujungnya ya berarti ini sama dengan PR PQ tambah QR itu PR ditambah dengan PR lagi waduh kebanyakan PR pusing kan kalau kebanyakan PR mau gak banyak PR gak mas PR apa PR berarti 2 PR sip udah selesai berarti ketemunya hasilnya ternyata ini sama aja dengan 2 PR segitu ya oke so easy ternyata ah gampang banget ya gitu ya gampang kan gampang oke semangat terus sukses buat kalian sampai ketemu di puncah kesuksesan dadah halo kawan ini ada vektor dan ada vektor lagi ada vektor A vektor B ternyata hasil perkalian 11 makan nilai PA ini kita belajar mengalihkan vektor dan gak susah kok oke kalau kalian vektor oke saya tulis vektor A vektor A itu kalau kita tulis ulang bentuk baris jadi 1i berarti 1 pj berarti p aja 3k berarti 3 nah gitu terus vektor B nya kalau kita tulis ulang 2i berarti 2 3j berarti 3 k aja berarti 1 nah gitu jadi koefisienya yang kita tulis ini koefisienya 1 koefisienya p koefisienya 3 koefisienya 2 koefisienya koefisienya 1 ini kalau dikalikan katanya adalah 11 maka nilai P nya kalau A kali B itu sama dengan 11 A kali B ya dikalikan biasa coba 1 koma P koma 3 dikalikan 2 koma 3 koma 1 sama dengan hasilnya 11 oke 1 kali 2 2 ditambah P kali 3 3 P ditambah 3 kali 1 3 sama dengan 11 2 tambah 3 berapa 5 kurangi kanan berarti jadi 6 nanti ya 11 kurangi 2 kurangi 3 atau 11 kurangi 5 jadi 6 3 P sama 6 berapa 2 cakep so easy mas iya so mudah karena emang gak susah faktor itu ya kecuali yang susah ya iya gak susah kok ya jadi pahami dulu dasarnya jangan buru-buru langsung soal yang susah kalau dasarnya sudah bisa insyaallah soal yang kesananya lebih mudah oke semangat terus sukses buat kalian maju terus dadah ya